selamat datang di channel saya sebelum menggambar dan bercerita jangan lupa klik tombol like dan subscribe ya teman-teman terima kasih hari ini kita akan menggambar dan menceritakan kisah hidup dari Tetsuya Kuroko Tetsuya Kuroko adalah pemain basket dengan kemampuan menyelinap yang luar biasa dia adalah salah satu karakter utama dalam serial anime Kuroko Basketball Kuroko lahir dan tumbuh di Tokyo Jepang dimana dia menemukan kecintaannya pada basket sejak kecil ketika masih kecil Kuroko sangat tertarik dengan teknik bola basket yang tidak biasa yang mengarahkannya kepada kedua orang tuanya yang pada dasarnya mengajari Kuroko tentang basket namun kemampuan Kuroko di lapangan sangatlah lemah meskipun begitu tekadnya tetap kuat untuk menjadi seorang pemain basket yang hebat saat bersekolah di SMP Teikyo Kuroko bertemu dengan tiga pemain basket andalan Akashi Sei Juro, Ao Mine Daiki, dan Kise Ryouta mereka bertiga telah menempati posisi sebagai ketiga petarung basket terbaik di seluruh Jepang namun mereka memiliki ego yang besar dan menganggap diri mereka sebagai pemain basket terkuat di dunia Kuroko merasa tertarik untuk bermain basket dengan mereka dan akhirnya ditunjuk sebagai pantom sickman yaitu pemain keenam pemimpin tim Kuroko tidak memiliki kekuatan dan keterampilan superior seperti teman-temannya tapi dia memiliki kemampuan tersembunyi yang luar biasa, kemampuan menyelinap Kuroko belajar cara menyelinap dari pengalamannya di lapangan yaitu menutupi dirinya sendiri dengan kehadiran teman yang lebih besar dan kuat sehingga dia dapat menyelinap ke posisi yang tepat tanpa disadari oleh tim lawan teknik ini disebut sebagai misdirection setelah lulus dari Teiko, Kuroko bergabung dengan SMA Seirin dan bermain di tim basket dengan tujuan untuk mengalahkan teman-teman lamanya yang semuanya menjadi bintang basket di sekolah menengah atas masing-masing Kuroko bekerja keras dalam tim Seirin bersama teman-temannya seperti Kagami Taiga, Izuki Sun dan Yuga Junpei mereka bersatu untuk mengalahkan tim-tim kuat lain dan menguasai lapangan dengan strategi basket mereka yang inovatif Kuroko dan tim Seirin berjuang mati-matian untuk mempertahankan posisi mereka di lapangan tetapi juga untuk memperjuangkan perasaan dan semangat bermain hingga pada akhirnya Kuroko dan teman-teman berhasil memenangkan kejuaraan nasional sebuah penghargaan tinggi bagi olahraga basket di Jepang dalam anime Kuroko Basketball kisah hidup Tetsuya Kuroko sebagai seorang pemain basket yang penuh semangat terus menurus menunjukkan bahwa kesederhanaan dan kerja keras dapat membawa keberhasilan serta mampu mengalahkan kekuatan apapun yang terlibat di jalur kesuksesan mereka itulah perjalanan kisah hidup dari Tetsuya Kuroko selanjutnya menggambar dan menceritakan kisah siapa lagi komen di bawah ya guys terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati